Intro Masih banyak lahan-lahan kosong yang belum dimaksimalkan padahal lahan-lahan tersebut apabila dikelola dengan baik akan menjadi lahan produktif Menurut Gubernur Sumatera Berat Irom Preetno saat menghadiri panen jagung di Lubuk Minturun lahan kosong yang tidak terpakai bisa menjadi lahan pertanian dan menghasilkan nilai ekonomi sehingga akan membantu perekonomian keluarga dan mengajak kepada semua unsur masyarakat yang ada di sumbar untuk saling bekerjasama untuk mengenjot pertanian Panen jagung ini dilaksanakan di lahan seluas 150 hektare bersama kelompok petanis tempat Awalnya lahan ini sebagian besar merupakan lahan kosong yang tidak produktif Setelah mendapatkan arahan dari dinas pertanian, lahan-lahan ini akhirnya menjadi produktif Ya ini satu kegiatan yang perlu kita apresiasi karena memanfaatkan lahan kosong, lahan yang tak terpakai karena banyak sebab diantaranya mungkin tak teraliri air Nah untuk dimanfaatkan lahan tersebut menjadi tanaman yang menghasilkan yaitu dengan jagung Begitu kami minta dukungan dari KTNA untuk mengumpulkan para tenaga-tenaga agar bisa memanfaatkan lahan ini dan untuk akibatnya adalah lahan terpakai dan insya Allah menghasilkan baik yang punya lahan dapat manfaat diantar sewa dan petani yang tidak punya lahan bisa memanfaatkan lahan yang disewa untuk bisa menghasilkan Kita sekarang ini bagaimana menggelarkan lahan kosong yang sebetulnya potensial tapi karena ada permasalahan irigasi kita gerakan untuk di tanaman komiliti lain seperti jagung atau tanaman lainnya Pada hari ini kita panin di lahan yang irigasinya rusak lebih kurang 100 sampai 150 hektare Dari Padang, Budi Chandra, AINIS melaporkan